Kali ini kita akan membuat sebuah aplikasi video call sederhana itu hanya menggunakan API native web RTC API web RTC bawaan dari browser dan sebelum lanjut ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar dapat lebih mudah memahami penjelasan dari video ini pertama kita harus paham dulu web RTC basic atau dasar videonya sudah saya buat sebelumnya saya bakal taruh di pojok kanan atas bisa di klik dan ditonton dulu sebelum ke sini biar kedepannya tidak pusing kalau ada sebuah kata-kata baru yang saya ucapkan kemudian yang kedua kita perlu memahaman dasar tentang socket.io dan videonya juga sudah saya buat sebelumnya bisa kalian cek oke yang ketiga ini opsional pemahaman tentang Node.js opsional karena sebenarnya tidak ada sangkut pautnya dengan web RTC tapi karena di video ini saya menggunakan Node.js jadi akan lebih mudah diikuti kalau misalkan kalian sudah paham tentang Node.js dan express tentunya oke langsung saja kita buat projectnya pertama kita analisasikan project kita dengan mengatikan npm init miny kemudian kita install beberapa dependensi yang kita butuhkan yaitu express dan socket.io pertama kita akan mulai mengerjakan untuk tampilannya jadi di root foldernya kita buat dulu sebuah folder public lalu dalam folder public kita buat file index.html dan style.css kita mulai dengan menambahkan struktur file html sederhana seperti ini lalu di dalam tag body kita buat dua buah div div yang pertama kita beri kelas user container kemudian div kedua kita beri kelas remote container untuk div pertama kita isi dengan pertama tag H3 kita isikan misal saja user A kemudian di selanjutnya kita beri tag div kita beri kelas user video di dalam tag div ini kita beri tag video yang dimana nanti akan menyimpan video dari kita sendiri kita beri atribut autoplay dan play inline begitu juga di div yang kedua di div kelas remote container kita beri juga tag H3 kita sebut saja user B kemudian kita beri tag div dengan kelas remote video lalu di dalam tag div tersebut kita beri juga tag video sama seperti tag div yang pertama dan terakhir kita hubungkan file html ini dengan file style.css yang sudah kita buat sebelumnya kemudian di style.css kita beri sedikit style pertama kita reset dulu margin dan paddingnya kemudian di bodynya saya coba kasih center untuk textnya kemudian backgroundnya saya beri warna berikut kemudian untuk di kelas user container dan remote container kita beri margin dan padding serta kita berikan border radius untuk membuat efek seolah-olah seperti card kemudian di H3 kita beri margin 10px kemudian di kelas user video dan remote video ini adalah kelas yang menampung video kita beri display flex dan kita ratakan di tengah untuk tag videonya nanti dan kita beri fix size untuk widthnya 300px dan heightnya 300px kemudian untuk videonya kita beri max width dan max height oke untuk tampilannya begitu saja sekarang kita akan mulai mengerjakan di sisi backendnya sekarang di root folder kita buat sebuah file baru kita beri nama server.js kemudian di file server.js ini kita akan merequire dependensi yang sudah kita install tadi pertama kita akan merequire express kemudian kita bakal membuat server http dengan modul http kemudian kita masukkan ke dalam parameter create server ini dengan app yaitu server express kita kemudian kita buat server socket.io nya bagi kalian yang belum tahu bagaimana cara menggunakan socket.io di node.js kalian bisa cek di video saya sebelumnya disitu saya sudah menjelaskan bagaimana cara menggunakan socket.io sekarang kita buat lagi sebuah variable port kita gunakan port 3000 kemudian kita gunakan middleware dari express yaitu express static kemudian kita listen sebuah event dari socket.io nya yaitu event connection event connection ini akan menjalankan callback dengan parameter socket lalu servernya kita listen di port 3000 sekarang kita perlu juga menginstall socket.io di client jadi di index.html di akhir tag body kita tambahkan sebuah script dengan src ke slash socket.io slash socket.io.js kemudian kita tambahkan juga script ke file client.js yang nanti akan kita buat sekarang kita di dalam folder public kita buat sebuah file baru kita beri nama client.js pertama kita query dulu semua elemen html yang kita butuhkan kita akan mengquery dua buah elemen video yang dimana elemen tersebut akan menampung video dari kita dan video dari lawan bicara kita kemudian kita buat dua buah variable global yang pertama variable peer untuk menampung instantiasi dari objek rtc peer connection kemudian variable kedua remote id ini akan diisikan dengan id dari socket lawan bicara kita kemudian kita inilisasi socket dengan memanggil method.io method.io ini didapat dari script socket.io yang kita taruh di atas script client.js ini dan saat method.io ini dipanggil maka otomatis di server itu akan men-trigger sebuah event connection di socket.io sekarang kita akan mendengarkan event tersebut jadi di dalam server.js ini setiap kali ada socket yang terkoneksi ke server socket tersebut bakal kita langsung masukkan ke dalam sebuah room nah nantinya dia bakal ngecek di dalam room tersebut ada orang apa belum kalau misalkan ada orang lain nanti socket tersebut harus menelpon orang tersebut untuk melakukan video call jadi pertama kita bisa menggunakan method join jadi socket.join kita berikan nama room nya disini saya menggunakan nama room 1 dan disini untuk sementara saya hardcode dulu ya saya tulis room 1 nanti untuk kedepannya kalian bisa membuat ini jadi lebih dinamis jadi setiap kali misalkan room tersebut sudah penuh 2 orang nanti kalian bisa generate room baru mungkin bisa menggunakan UUID untuk mendapatkan id random ya disini saya pakai hardcode aja karena sebagai contoh jadi saya tulis room 1 kemudian kita untuk mendapatkan semua socket yang ada dalam room tersebut kita bisa panggil io.socket.adapter.rooms.get return nya nanti adalah sebuah set set itu mirip kayak array juga kemudian kita simpan ke dalam variable join users nah kemudian selanjutnya kita lakukan pengecekan jika panjang dari join users itu atau size dari join users itu lebih dari 1 berarti kan ada orang lain selain kita nah kita melakukan socket emit kita bilang ada user lain dan kita kirimkan variable join users nah tapi karena ini bentuknya dalam set jadi kita lakukan destructuring dulu kita destructor ke dalam sebuah array dengan notasi 3 titik seperti ini oke sekarang di client kita harus mendengarkan event ada user lain ini kita pergi ke client lalu kita dengarkan event on ada user lain di callback nya kita dapat join users di parameter nya sekarang di dalam callback ini kita cari socket id selain id yang kita punya lalu kita simpan di global variable remote id lalu kita jalankan function create peer connection ini adalah function yang kita buat sendiri nantinya yang akan membuat instance dari peer connection dan function ini asinkronus jadi kita butuh keyword await oke sekarang kita akan membuat function create peer connection ini di bawahnya kita buat sebuah asinkronus function dengan nama create peer connection lalu di dalamnya variable global peer yang tadi udah kita buat kita isi dengan instance dari new rtcpeer connection kemudian di dalam constructor rtcpeer connection ini kita isi dengan option yang kita inginkan disini saya ingin mengatur option stun server dan turn server nya stun server ada banyak tersebar di internet secara gratis kalian bisa cari atau ganti sesuai dengan keinginan kalian bahkan stun server dari google pun ada sementara untuk turn server jarang ada yang gratis ini juga saya nemu di internet gak tau word apa enggak tapi untuk kasus penggunaan turn server jarang juga sebenarnya nah kalau kalian ingin kalau kalian gak mau menggunakan turn server ini kalian bisa hapus saja objek option turn server nya jadi cuma pakai stun server aja atau kalian bisa buat turn server sendiri oke next kita bakal mengambil stream video dari kamera kita dengan cara menggunakan navigator .mediaDevices .getUserMedia di parameternya kita isi constraint nya yaitu video true dan audio true jika kalian ingin audionya juga lalu tag video yang udah kita query sebelumnya kita mute dahulu karena untuk beberapa versi browser kadang video tidak akan ditampilkan jika tidak di mute dahulu lalu kita isi source nya dengan stream lalu kita pasang listener ketika metadata udah di load kita play lalu kita bisa unmute kembali disini saya tidak unmute karena saya menggunakan satu kamera dan satu microphone yang sama nantinya untuk dua tab sehingga bisa menimbulkan distorsi nanti audionya jadi disini saya matiin aja kalian bisa hidupin sendiri kalau mau setelah kita tampilkan video kita sendiri ingat kita juga perlu mengirimkan video kita ini ke lawan bicara kita pertama kita ambil dulu semua track dari stream kita lalu tiap track nya kita masukkan ke peer dengan metode add track di parameter keduanya saya masukkan stream saya untuk parameter kedua ini sebenarnya opsional kalau mau dihilangin sebaiknya kalian baca dulu dokumentasinya nanti linknya bisa saya berikan di deskripsi oke selanjutnya kita perlu menghandle beberapa event dari peer ini yang pertama ada on ice candidate event ini ketrigger ketika peer mendapatkan ice candidate baru kemudian yang kedua on track event ini ketrigger ketika peer ditambahkan track dari remote peer kemudian yang ketiga on negotiation needed event ini ketrigger ketika pertama kita menginstantiate RTC peer connection dan kita perlu mengirimkan over dan ketrigger juga jika kita menggunakan option restart ice disini saya tidak pakai option restart ice ya oke biar lebih jelas kita langsung saja buat fungsinya pertama kita buat function dengan nama handle on negotiation needed lalu ingat pertama kali yang perlu kita lakukan untuk melakukan koneksi peer kita perlu membuat over dengan metode create over lalu kita signaling over ini ke lawan bicara kita melalui socket emit kita beri nama eventnya over lalu kita kirimkan sebuah objek yang isinya ada over id dari lawan bicara kita dan id kita sendiri lalu over ini kita set sebagai local description namun kita jadikan dulu over ini menjadi di sdp dengan new rtc session description sebenarnya over itu juga sdp cuma lebih tepatnya sdp init untuk lebih jelasnya nanti kalian bisa baca di dokumentasinya nah perlu kita ketahui sesaat setelah kita set local description itu peer sudah langsung melakukan ice catering oke selanjutnya kita perlu mendengarkan event over ini di server di server.js kita dengarkan event over ini lalu kita destructuring data data yang kita dapat dari client lalu server hanya perlu meneruskan event ini ke socket dengan target id dengan membawa over yang kita kirim tadi plus id pengirimnya selanjutnya di client kita dengarkan event over ini di client.js disini saya di atas saja biar rapi kita dengarkan event over ini lalu kita set remote id dengan from yang mana from ini adalah id dari si pengirim over ini lalu kita jalankan create peer connection untuk membuat instance peer pastikan untuk di await lalu kita set over tersebut sebagai remote description sekarang karena kita sudah menerima over maka kita perlu membuat answer lalu kita set answer tersebut sebagai local description ingat untuk menjadikannya sdp terlebih dahulu lalu kita emit answer ke server dengan membawa answer id tujuan dan id kita sendiri sekarang kita perlu mendengarkan event answer ini di server di server.js kita dengarkan event answer ini sebenarnya yang dilakukan listener ini hampir sama dengan yang dilakukan listener over bedanya kalau di over dia meneruskan over ke target id sedangkan di answer ini yang dia teruskan adalah answer ke target id oke selanjutnya kita dengarkan event answer ini di client di client.js kita dengarkan event answer ini lalu kita set peer.remote description dengan answer yang kita terima di parameter callbacknya oke ini merupakan langkah terakhir dari pertukaran over dan answer selanjutnya sebelumnya kita sudah menghandle event on negotiation needed sekarang kita akan menghandle event on track di bawah kita buat sebuah function handle track event di parameter function ini kita akan mendapatkan e yang mana e itu adalah rtc track event di dalam function ini kita mendapatkan stream dari lawan bicara kita itu kita bisa dapat di e.streams karena bentuknya array jadi kita bisa destructuring dengan nama stream kenapa array karena bisa jadi stream yang dikirim itu tidak hanya satu tapi disini saya tadi hanya mengirimkan satu stream di awal jadi saya bisa langsung destructuring seperti ini secara otomatis saya langsung mengambil stream yang berada di index ke 0 oke selanjutnya yang kita lakukan persis sama dengan yang saat kita menampilkan video lokal kita di awal kita mute dulu lalu source nya kita set lalu kita play next event terakhir yang perlu kita handle adalah on ice candidate event ini cukup krusial karena stream tidak akan dikirim sampai kedua peer menyetujui salah satu ice candidate yang didapat bahkan bisa gagal sehingga perlu melakukan restart ice ada dua pendekatan dalam menghandle ice candidate yaitu ada trickle ice approach dan non trickle ice approach untuk trickle ice approach ini dia mengirimkan ice candidate seketika lokal peer menerima ice candidate dengan pendekatan ini ini bisa jadi lebih cepat untuk menjalin koneksinya bisa lebih cepat namun ada beberapa kasus kadang ice candidate itu datang dan di add sebelum remote description itu di set yang mana ini bisa menyebabkan interupsi dan membuat state ice connection menjadi fail nah sedangkan non trickle ice approach itu dia menunggu semua ice digathering dulu atau dikumpulin dulu semua ice nya lalu mulai mengirim over nah pendekatan ini lambat ya karena dia harus menunggu semuanya dulu apa ice itu terkumpul bisa menunggu sampai 5 sampai 10 detik nah baru peer itu terkoneksi tapi cara ini bisa menghindari masalah yang ada di trickle ice approach tadi sebenarnya lebih baik pembahasan ice candidate ini bisa kita buat di video khusus kalau kita bahas di sini bisa lebih panjang videonya oke kembali ke sini sekarang kita buat sebuah function dengan nama handle ice candidate event yang dikerjakan function ini adalah mengirimkan ice candidate ke remote peer seketika ada ice candidate yang didapat itu berarti yang saya lakukan di sini menggunakan pendekatan trickle ice approach selanjutnya selanjutnya di server kita dengarkan event ini di server.js kita dengarkan event on ice candidate lalu yang dikerjakan listener ice candidate ini sama dengan listener over dan answer sebelumnya yaitu dia hanya meneruskan ice yang diterima ke socket dengan target id jadi bisa kita lihat penggunaan web socket di sini itu sebenarnya hanyalah perantara pertukaran data atau yang kita sebut di video sebelumnya itu sebagai signaling oke kita lanjut ke sini sekarang di client kita perlu melisten event ice candidate ini di client.js kita dengarkan event ice candidate ini bukan event dari peer tapi event dari yang kita buat di socket di callback kita menerima ice candidate kemudian di dalam function ini kita buat try and catch block di block try kita buat candidate dari rtc ice candidate jadi sama seperti stp sebelumnya ice yang kita terima ini itu bisa dibilang masih mentahannya lah jadi kita perlu menggunakan rtc ice candidate selanjutnya kita tinggal menambahkan ice candidate ini ke peer dengan metode add ice candidate lalu kita lock sukses menambahkan ice ini optional aja buat debugging kalau mau tidak lupa kita juga harus wajib menghandle errornya disini saya hanya mewarning ke console oke sekarang jadi pertanyaan kenapa harus menggunakan block try and catch karena nantinya tidak semua ice candidate itu dapat diterima dan kalau ice itu tidak diterima nanti metode add ice candidate itu dia akan men-throw exception atau men-throw error bukan define atau null jadi kita perlu menghandle errornya biar aplikasi kita ini tidak berhenti oke sampai sini aplikasi kita sudah selesai kita langsung coba saja jadi kita running servernya dengan mengetikan node server kalau disini saya bakal coba membuka di dua tab yang berbeda menggunakan google chrome tab pertama saya ketikan localhost dengan port 3000 begitu juga di tab yang kedua di kanan ketika saya tekan enter otomatis mereka saling menghubungi disini gambarnya sama karena saya menggunakan satu kamera kita bisa cek di konsol kita lihat di tab yang kiri itu ice candidate gagal semua untuk diterima tapi saat kita cek di tab yang kanan kita coba lihat di konsolnya disitu ada ice candidate yang berhasil ditambahkan dan ice candidate yang berhasil ditambahkan di tab yang kanan itu sebenarnya adalah ice candidate yang dikirim oleh si tab yang kiri jadi kedua tab ini saling menungkarkan ice candidate sampai mereka berdua setuju dengan ice candidate yang cocok oke itu dia cara kita membuat aplikasi video chat dengan menggunakan API webRTC bawaan dari browser nah kedepannya mungkin saya bakal coba menggunakan beberapa framework atau library webRTC karena seperti yang kita sudah lakukan sebelumnya itu semua proses webRTC dari signalling offering dan answering negosiasi ice candidate set local dan remote STP itu semua kita lakukan manual dan jika kita menggunakan framework itu semua proses tersebut itu sudah ditangani oleh framework nya jadi kita sudah tidak perlu lagi pusing mengikirin proses negosiasi dan semacamnya salah satu library webRTC yang pernah saya coba yaitu peer.js ini library yang cukup populer dan cukup mudah juga untuk digunakan untuk koneksi peer-to-peer lainnya ada juga mediasub ini cocok untuk kalian yang ingin membuat aplikasi video conference insyaallah saya bakal coba buatkan videonya mungkin karena kayaknya di Indonesia juga jarang atau bahkan belum ada yang buat video tentang mediasub oke jadi intinya itu untuk source code nanti saya bakal taruh di github nanti linknya dan link-link lain yang berkaitan dengan webRTC saya bakal taruh di deskripsi oke sekian dari saya terima kasih terima kasih